Sampah rumah tangga yang berserakan di jalan Haya Subrantas, Panam, kecamatan Tampan, Kota Pekan Baru Riau masih terlihat membanjiri pinggir jalan. Terlihat petugas kebersihan yang selalu rutin mengangkut sampah setiap pagi dengan truk, namun sampah masih terus menumpuk setiap harinya. Tumpukan sampah terlihat di area kosong di antara ruko-ruko di jalan Subrantas. Hal ini mendorong pemerintah untuk memberikan sanksi tegas terhadap oknum yang membuang sampah di badan jalan. Sampah-sampah yang mulai menggunung dan menimbulkan bau busuk tersebut sudah memakan sebagian badan jalan. Ternyata, tumpukan sampah juga terlihat di beberapa titik di sepanjang jalan HR Subrantas. Seperti di depan Jayan Panam, Jalan Delima, Pondok Pesantren, Babu Salam, dan lainnya. Sampah sudah memakan badan jalan, sebagian masuk ke dalam got. Plastik-plastik juga berterbangan sehingga ibu kota Provinsi Riau ini tampak kotor dan tidak terurus. Jika tidak diangkut petugas kebersihan hingga sore, tentu sampah-sampah semakin menggunung. Sebab warga tetap saja membuang sampahnya. Bahkan pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru akan memberikan reward kepada Satgas Kebersihan yang berhasil menangkap oknum masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Satgas Kebersihan DLHK Kota Pekanbaru akan bekerja 24 jam menangkap oknum masyarakat yang dengan sengaja membuang sampah tidak pada tempat pembuangan sampah yang ada di Pekanbaru. Nantinya pelaku yang membuang sampah akan ditahan kartu tanda penduduknya. Untuk selanjutnya dilimpahkan ke pihak berwakjib, yakni kejaksaan. Selain itu, Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru pihaknya dalam hal ini sudah membuka layanan call center jika menemukan adanya tumpukan sampah yang belum terangkut. Upaya ini dilakukan DLHK Kota Pekanbaru agar masyarakat bisa lebih taat membuang sampah di jam yang sudah ditentukan. Selain agar Pekanbaru bebas dari sampah. Gian Pratama, Fakta TV Demikianlah pemirsa, informasi tadi merupakan penutup perjumpaan kita pada malam hari ini, Fakta Malam edisi 4 September 2017. Terima kasih atas kebersamaan Anda, saya Muhammad Hidayat beserta kerabat kerja bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda.